BULAN WOMEN HISTORY Jadi banyak sekali acara-acara dan juga event-event diperuntukkan untuk empowering para perempuan di Amerika dan juga di seluruh dunia diharapkan. Ya salah satunya nih di Washington DC ada yang namanya National Women of, saya ulangi, namanya adalah National Museum of Women in the Arts. Yang sekarang sebenarnya sedang direnovasi tapi setelah nama renovasi itu apalagi di bulan Maret mereka meluncurkan mural. Mural ini sangat spesial karena dibuat oleh seorang diaspora Indonesia bernama Cita Sadeli. Judul muralnya adalah Reseded, a Forest Floor Flow yang bertujuan untuk mengangkat bagaimana dunia ini bangkit dari pandemi dan juga kontribusi perempuan dalam bidang aktivisme ekologi. Dan pameran mural ini akan berlangsung hingga Juli di tahun 2022 ini. Wow menarik sekali ya ini patut dilewatin, kita juga bangga ada diaspora Indonesia yang punya karya seperti itu. Dan tentunya pemirsa di She Magazine juga banyak berita-berita tentang prestasi berbagai perempuan lainnya. Seorang perempuan Sweden menjahit kain puluhan meter yang menggambarkan invasi Normandia ke Inggris. Seniman tekstil Mia Hasson telah menjahitnya selama lima tahun dan belum selesai. Hasil akhirnya akan mencapai 68 meter. Presiden Amerika Joe Biden mencalonkan Ketanji Brown Jackson sebagai hakim perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung. Biden memuji pencapaian unik Jackson yang telah menjadi hakim federal sejak 2013. Mantan guru sekolah New York City Elizabeth Meaders telah mengumpulkan lebih dari 20 ribu artefak dan memorabilia terkait sejarah Afrika Amerika. Koleksi yang dikumpulkan selama 60 tahun itu dilelang di Manhattan. Dan nanti kita juga melihat seorang perempuan yang punya misi untuk mengedukasi anak-anak Amerika tentang pencapaian dan juga prestasi berbagai warga kulit hitam. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan sejumlah perempuan pebisnis di area Washington DC yang berusaha untuk membuka bisnisnya dari UMKM dan punya toko retail. Nah tapi perjuangan mereka cukup sulit ya soalnya kan untuk buka toko sendiri, toko fisik di Washington DC pula, itu mahal. Nah makanya nih ada sebuah organisasi yang namanya DC Women's Business Center yang membantu para perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang ini untuk membuka toko pop-up alias toko dadakan. Menarik loh konsepnya, langsung aja kita lihat bersama. Toko tempat yang berjualan, Sobhor, berada di dalam Union Station, stasiun kereta api di Washington DC. Sobhor yang dibuka bulan November lalu merupakan toko dadakan atau pop-up store yang digagas dan didukung oleh sejumlah organisasi, salah satunya DC Women's Business Center. Shop Her is a small business retail incubator for women-owned businesses in the DC metro region. Shop Her is a pop-up and it will be here at least until the end of April. We're hoping to extend it longer. But it's also an incubator. It's a place where these small businesses can launch their business, grow their business, and learn about business operations as well. Ada 15 penjajah berjualan di Sobhor. Mayoritas dari mereka adalah kelompok minoritas dan pendatang yang menjual barang dari atau yang dirhami negara asal mereka seperti Meksiko, Uzbekistan, Ethiopia, dan juga Indonesia. Ilin Miada, pemilih M-Shop ini, menjual beraneka aksesoris perhiasan dan baju. Ia memulai usahanya dengan menjual masker ketika COVID-19 mulai menjalar bulan April 2020. Business is wonderful. I get sales almost every day, even days I'm not here. Some of my most popular items are my clothing and jewelry. I have friends and family that come to shop here. And they not only love shopping with me, but some of the other vendors that shop her as well because you can find such unique items here that you can't find anywhere else. Selain keluarga dan teman, banyak penumpang kereta api yang mampir belanja ke shop her. Seperti Patricia Eggert yang sedang menunggu kereta api berangkat ke Connecticut. They're making their life, doing beautiful work, creating. What's better than that? Doing what they love and making a living and supporting. And supporting each other with a collective like this. Memiliki toko sendiri tentu menjadi cita-cita mereka. Namun untuk sementara ini, dengan shop her, mereka ikut menggairahkan pertokohan di lantai dua Union Station yang lesu selama pandemi. Dari Washington DC, Supriyono VOE. Shop her ini akan dibuka sampai bulan April 2022. Dan diharapkan akan membantu perekonomian lokal, terutama juga di stasiun kereta tersebut yang sempat sepi, tapi juga pengunjungnya sudah mulai banyak kembali. Ya, sukses ya untuk para perempuan pebisnis tersebut. Pemirsa, habis pesan-pesan berikut, kita akan ketemu sama seorang perempuan. Dia juga adalah seorang pendidik yang mengajarkan tentang sejarah warga kulit hitam di Amerika Serikat setelah yang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bulan tersebut diperingati untuk mengenang atau menghormati sejarah serta pencapaian warga kulit hitam. Termasuk yang pernah dilakukan oleh Carter G. Woodson, seorang tokoh di masa lalu. Dan tokoh itu terus dipelajari oleh anak-anak di masa kini juga, seperti yang dilakukan oleh seorang pendidik yang bernama Tiffany Lying. Kita lihat bagaimana cara Tiffany mengajarkan anak-anak masa kini tentang sejarah di masa lalu. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 You can learn about things that can be violent, but you can learn about things that are going to help you achieve more. So if you're a kindergarten, right, if you're age five, you need to see these positive images and you need to see the beauty of your heritage in a way that will spark you to feel a sense of pride. Thank you guys so much for your attention. So I'm going to ask you a couple of questions now. So first question is, who did you meet in the film? Did you meet anybody in the film that you didn't know about before? And as the child gets a little older, then they can start learning about the other things, right? Because now their mind can understand it more. That is the Howard Theater, built in 1910. One can see a play, a musical performance, or even a vaudeville show theater. Children love to watch films. They love visual stories. And so we have to diversify how children learn so we can really get the message to sink in. Because the key that I've learned about children is you have to repetitively give them the information. Why did I start preserving Negro history? Well, I received my doctorate degree in history from Harvard University in 1912, and it was there that I was truly set upon my path. One of my professors, Edward Channing, told my class that the Negro had no history. I challenged him, arguing that no people lacked history. Um, what did he say? He told me to prove him wrong, and so I have. I would like to share a quote by Dr. Carter G. Woodson that, to me, um, speaks a lot to his personality. He has many quotes, but this one is, it speaks to his personality, but it shares to the work that he, that he did, and what I'm doing. That quote is very powerful because what it's saying is that no matter where you are in life, no matter how your life begins, you have the power to change it, and change the world. You must honor your life by being your best self. How you live your life is your legacy in the making, and, and just understand, like, it's okay to not be perfect, nobody's perfect. It's best just to just be your what? Self. Best what? Self. Exactly. Best self. Thank you guys so much. You can take puzzles if you want home. Perusahaannya Tiffany, yaitu Baby and Dave, adalah pemenang produk tahun ini yang diberikan oleh Majalah Anak Kreatif pada 2018, dan juga penghargaan pilihan keluarga di tahun yang sama. She Magazine akan mengangkat berbagai cerita prestasi-prestasi perempuan lainnya setelah yang satu ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tidak cuma soal tadinya harus kerja di kantor, tapi juga harus kerja di rumah. Tapi ke bidang lain, misalnya kekerasan. Unfortunately, ada hasil survei ataupun studi yang dilakukan oleh Oxfam yang menyebut bahwa kekerasan berbasis gender ini meningkat selama pandemi virus corona. Sepertinya disorotinya oleh sebuah acara radio di Nigeria, mereka menyeroti kekerasan berbasis gender dan mereka justru membantu juga para korbannya untuk dihubungkan dengan para lawyer dan juga para penasehat hukum yang memfokuskan terhadap kasus-kasus seperti ini. Fatimah yang tidak ingin nama aslinya diungkap adalah korban pemorkosaan. Ia mengenakan masker untuk melindungi identitasnya. Fatimah sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah pada April 2020 ketika diserang dua pria bersenjata. Awalnya, Fatimah sangat takut untuk melaporkan pemerkosaan itu ke pihak berwajib. Pemerkosanya juga mengancam akan membunuhnya jika ia mengadu. Tapi seperti banyak warga di negara bagian Joss Plateau di Nigeria, Fatimah mendengarkan acara radio setiap Kamis malam. Nanji Nandang adalah pembawa acara Silent Voices, acara di stasiun radio lokal JFM. Menurut Nandang, acara ini menjangkau 100 ribu pendengar setiap minggu. Ketika mereka memberitahu saya bahwa ada masalah, mereka merasakan bahwa ini adalah ruang yang selamat. Kadang-kadang saya merasa emosional di show, ada kadang-kadang saya merasa blank. Karena ketika Anda mendengar beberapa kes, Anda tertanya-tanya jika kita mempunyai manusia normal lagi di dunia. Karena beberapa orang bergaduh seperti monster. Dan itu benar-benar menggantar. Untuk membantu korban mendapatkan keadilan, Nandang bekerja sama dengan Federasi Pembela Perempuan Internasional atau VIDA. Lembaga nirlaba ini menawarkan pendampingan hukum gratis kepada para korban yang melaporkan kasus di acara radio ini. Tapi menurut perwakilan VIDA di negara bagian Plateau, mendapatkan keadilan bagi para korban tidaklah mudah. Meski pemerkosa Fatima belum dihukum, tapi lembaga VIDA akan terus memantau kasus ini. Sementara program radio ini juga akan terus membantu para korban kekerasan berbasis gender. Pandemi memang berdampak cukup berat terhadap para orang, semua orang termasuk perempuan. Terutama dalam kasus kekerasan gender seperti tadi. Tapi ternyata juga ada dampak lainnya yaitu kesehatan mental. Dari kesehatan mental ini juga berdampak jangka panjang ya ternyata. Iya dan sulit sekali untuk dipulihkan atau paling setidaknya butuh waktu yang sangat lama. Dan para psikolog pun sampai sekarang juga belum sepakat mengenai metode apa yang paling tepat, yang paling efektif untuk pemulihan tersebut. Kita lihat dalam tayangan yang berikut ini. Ancaman terhadap kesehatan fisik selama pandemi disertai juga terus tertekannya kesehatan mental. Orang tua yang bekerja menjadi salah satu kelompok warga yang paling terpukul kesehatan mentalnya, menurut psikolog. Kita sering menyebutkan mereka sebagai generasi sandwich, karena mereka tertekan di antara anak-anak dan anak-anak mereka. Dan mereka berusaha mencoba menjaga kerjaan dengan mencari para anak-anak mereka yang memiliki butuh kebutuhan sekarang karena isolasi sosial mereka. Sama anak-anak mereka, dan mungkin mereka menghidupkan anak-anak mereka di rumah dan mencoba menguruskan kehidupan sosial mereka. Tapi psikolog mengakui tak ada kelompok masyarakat yang luput dari rasa tertekan selama pandemi. Banyak yang kehilangan teman atau anggota keluarga akibat COVID atau pernah terkena COVID parah. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau setidaknya kehilangan rutinitas dan kegiatan sosial bersama teman. Ketika penyerangan 11 September terjadi, atau ada hurikannya, atau ada tornado, ada datang yang mulai dan berhenti. Kita tidak memiliki mulai, kita tidak akan memiliki berhenti, dan ini adalah stres kronis. Yang mempersulit pemulihan kali ini, metode lama mengatasi depresi tak bisa dilakukan dengan bebas. Seperti bertemu teman, bepergian, bertemu orang tua, atau berwisata. Yang justru disarankan dihindari saat pandemi. Dan, you know, how do you do that when the information that comes from the CDC or other informed individuals or regulatory bodies are like, don't go to crowded places. If you love music, don't go to a concert. Don't go to the movies. Don't go to church or to synagogue. Because those are places where people congregate, and they may be helpful in terms of you're dealing with all of what's going on with the pandemic, but those resources aren't there. Yang tetap bisa dilakukan hubungan dari jarak jauh. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Saya pernah ngobrol sama seorang psikolog nih, tentang gimana caranya mengatasi stres selama pandemi. Ia menyarankan satu cara yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kita pemirsa, yaitu dengan menulis jurnal alias journaling. Tapi dilakukan dengan benar-benar mantap dan serius serta konsisten. Semoga itu bisa membantu semacam meluapkan emosi atau lebih mengenali diri kita. Dan ketika sudah mulai menulis lama, kita bisa gobek ke tulisan kita sebelumnya dan mencoba menganalisa diri kita. Seperti itu, bisa dicoba. Bisa dicoba ya, benar sekali. Tapi yang penting juga memang kita harus terus mengasah empati kita terhadap situasi seperti ini. Terutama untuk sesama, teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Dan pemirsa sayangnya She Magazine harus pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Mopnadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering terus hanya di She Magazine. Makanya kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!